seperti inilah tampilan akarnya yang sudah benar-benar kuat dan ini turun cangkok seperti ini akarnya memang udah pas banget ya karena sebagian teman-teman ada yang akarnya masih dikit udah diturunkan tapi tidak apa-apa juga lebih bagus seperti ini lebih kuat Assalamualaikum teman-teman sahabat bunga vegetasi lebah madu sekarang saya akan memberi contoh memberi cara bagaimana menangani cangkokan dombea setelah turun cangkok langkah pertama yaitu kita masukkan ke dalam air ya supaya medianya dan akarnya meresap air dalamnya dan ini adalah cangkokan dombea sayoksi yang baru saya panin dan akarnya udah benar-benar kuat dengan akar yang seperti ini yang sudah kuat seperti ini akan lebih cepat sehat dalam penyemburan cepat kuat sama matahari nah meresap seperti ini sampai medianya basah dan kalau teman-teman punya vitamin B1 ya bisa dikasih vitamin B1 airnya untuk rendamannya kita rendam sebentar dan setelah itu kita buka talinya ya oke teman-teman disini sudah saya buka tali cangkoknya ya plastiknya seperti inilah tampilan akarnya yang sudah benar-benar kuat dan ini turun cangkok seperti ini akarnya memang udah pas banget ya karena sebagian teman-teman ada yang akarnya masih dikit udah diturunkan tapi tidak apa-apa juga tapi lebih bagus seperti ini lebih kuat dan lebih juga cepat dalam kuat sama matahari ya kalau dijemur ya oke sekarang kita akan taruh medianya kita langsung saja kasih media nggak apa-apa usahakan di bagian bawahnya kita isi dulu ya supaya tidak akar tidak terlalu paling bawah ya supaya tidak tergenang air misalkan kasih media tanam sedikit di bawahnya kemudian kita masukkan hasil cangkokan tadi oke sekarang sudah selesai dan juga sudah saya siram ya dan sengaja saya kasih plastik polybag yang kecil supaya enak untuk dikirim kita gak usah bongkal lagi nah ini akan dikirim ke pelanggan ya munggu besar dulu karena kalau kecil seperti ini kurang begitu tahan dan kurang begitu kuat setidaknya seperti inilah Insyaallah lebih tahan lebih kuat aman perjalanan dan ini pun kurang panjang ini untuk dikirim harus lebih besar lagi kita lihat kita harus mencari Terima kasih telah menonton!